Teman-teman tau gak tumbuhan yang paling sederhana dan sudah hidup jutaan tahun yang lalu? Tumbuhan ini ada yang tingginya hanya sekitar 1 cm sampai 50 cm lho dan mudah ditemukan di tempat-tempat yang lembab. Tumbuhan apa ya? Aku suka biologi, biology so awesome, oh my god! Ya benar, tumbuhan lumut. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu divisi dari kingdom plantae yaitu briovita atau lumut atau dikenal juga sebagai mos. Ada yang mengatakan bahwa lumut merupakan bentuk peralihan antara talovita dan kormovita. Ciri-ciri tumbuhan lumut adalah berklorofil, memiliki lapisan lilin pada kutikula untuk melindungi daun, mudah ditemukan di tempat yang lembab atau hikrofit, ada yang dapat menempel atau epifit, ada yang hidup di air. Bagian tubuh yang menyerupai akar disebut trizoid yang berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral serta untuk melekat di habitatnya. Bagian yang mirip daun terdiri dari selapisel. Pada ujung bagian yang mirip batang memiliki titik tumbuh untuk pemanjangan dan tidak memiliki pertumbuhan membesar. Lumut dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam kotak spora. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametovid. Reproduksi secara aseksual dapat dilakukan dengan pembentukan gemekap atau piala tunas dan fragmentasi. Metagenesis pada siklus hidup lumut secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Spora haploid yang jatuh di tempat yang cocok akan berkecambah. Membelah secara mitosis tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi gametovid yang haploid. Tumbuhan lumut yang dewasa akan membentuk alat kelamin jantan atau anteridium dan alat kelamin betina atau arkegonium. Arkegonium menghasilkan spermatozoid berflagel yang haploid. Arkegonium menghasilkan ovum yang haploid juga. Ovum menghasilkan zat gula dan protein yang merangsang pergerakan spermatozoid menuju ovum. Pergerakan spermatozoid tersebut disebut kemotaksis. Fertilisasi ovum oleh spermatozoid menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot mengalami pembelahan secara mitosis menjadi embryo. Embryo membentuk sporovid yang diploid. Sporovid berkembang menjadi sporogonium yang memiliki kotak spora atau sporangium. Di dalam kotak spora terdapat sel induk spora yang diploid yang akan membelah secara meiosis menghasilkan spora-spora yang haploid dan seterusnya. Tumbuhan lumut pada fase haploid disebut fase gametovid. Sedangkan pada fase diploid disebut fase sporovid. Fase gametovid dapat berpindah ke fase sporovid melalui proses fertilisasi. Sedangkan fase sporovid ke fase gametovid melalui proses meiosis. Fase gametovid lumut lebih dominan daripada fase sporovidnya. Karena jika kita perhatikan tumbuhan lumut, bagian yang berwarna hijau, penghasil gametovid, serta dapat melakukan fotosintesis adalah fase gametovidnya. Sedangkan bagian penghasil spora di bagian atasnya atau fase sporovid kehidupannya ditopang oleh fase gametovid. Fase sporovid tidak akan ada tanpa fase gametovid. Kemudian tumbuhan lumut dibedakan menjadi tiga kelas yaitu hepatikopsida atau lumut hati, antoseropsida atau lumut tanduk, dan briopsida atau lumut daun. Yang pertama adalah hepatikopsida atau lumut hati. Tubuhnya berupa lembaran pipih berbentuk hati dan banyak lukukannya. Dapat ditemukan menempel di bebatuan, tanah, atau dinding tua yang lembab. Perkembangan aseksualnya dengan pembentukan gemekap atau piala tunas dan fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuh. Perkembangan secara seksual dengan menggunakan sel gamet. Sel sperma dari anteridium akan membuahi sel telur di arkegonium melalui perantara air kemudian menghasilkan embryo. Alat reproduksi pada lumut hati markantia polimorfa bersifat diesis atau berumah dua atau heterotalus. Artinya anteridium dan arkegoniumnya terdapat pada tumbuhan lumut yang berbeda. Contoh spesies yang termasuk lumut hati adalah Markantia polimorfa, risiocarpus natans, reboulia hemisperica, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah anthoceropsida atau lumut tanduk atau hernward berbentuk hampir seperti lumut hati. Akan tetapi memiliki bentuk skora yang berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk dan mengasung kutikula. Bersifat monoesis atau berumah satu atau homotalus. Artinya anteridium dan arkegoniumnya berada dalam satu tumbuhan lumut. Namun ada juga yang bersifat diesis atau heterotalus. Dapat ditemukan di tempat lembab yang ternaungi serta di tepi danau atau sungai. Contoh spesies lumut tanduk adalah anthoceros sp dan pyoceros levis. Lalu yang ketiga adalah brioksida atau lumut daun merupakan lumut sejati. Karena tubuhnya menyerupai tumbuhan kecil yaitu memiliki akar, batang, dan daun. Dapat ditemukan di permukaan tanah, tembok, batu-batuan, atau menempel di kulit pohon. Memiliki sifat seperti busa dan dapat menyerak dan menahan air. Ada yang homotalus dan ada yang heterotalus. Contoh spesies lumut daun yaitu politricum hyperboreum, spagnum squarosum, dan lain-lain. Lumut memiliki peranan bagi manusia. Di antaranya markantia polimorfa sebagai obat hepatitis, spagnum untuk bahan pembalut, pengganti kapas, dan bahan bakar. Lalu secara umum lumut berperan untuk Menahan erosi, menyerap air, dan menyediakan air saat musim kemarau, penyedia oksigen bagi lingkungan, dan sebagai tumbuhan perintis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.